Pada bulan Juli tahun 2008, Cinta Laura menghadapi sebuah masalah sampai dibawa ke pengadilan dengan MD Entertainment. Rumah produksi raksasa ini menggugat Cinta Laura yang telah dianggap menyalahi kontrak kerja. Siapa yang tak kenal dengan perempuan yang cantiknya di atas rata-rata ini? Wanita yang terlahir pada tanggal 17 Agustus 1993 ini memiliki nama Cinta Laura Kiah. Beliau adalah seorang aktris, penyanyi, penari, dan juga seorang model yang berkebangsaan Indonesia. Meski demikian Cinta Laura lahir dan dibesarkan di Kuakenbrook, Jerman. Anak dari pasangan keluarga Herdiana Soekarseno Kiah dan Michael Kiah. Ketika usianya masih anak-anak Cinta Laura sangat gemar menyiram tanaman, bermain perosotan, dan juga senang berenang di sungai yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Sudah sedari kecil hingga memasuki usia remaja, beliau menetap di luar tanah Indonesia dikarenakan harus mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai manier umum di Hotel Grand Hyatt. Dikarenakan Bekiau lahir dan dibesarkan di luar negeri, Cinta Laura memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan artis Indonesia pada umumnya. Gaya bicara dan logatnya yang khas adalah merupakan percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan dengan ciri khas inilah yang membuat sosoknya lebih mudah dikenal. Awal perjalanan karirnya di industri hiburan dimulai dari dunia modeling. Memasuki usianya yang ke-13 tahun, ia telah menjadi salah satu finalis pada ajang top model di tahun 2006. Setelah sebelumnya mengikuti proses seleksi, Cinta Laura dinyatakan menang. Dan salah satu juri dari ajang tersebut adalah Sanjay Maulani, seorang yang diikut sertakan sebagai penyeleksi pemeran dari rumah produksi MD Entertainment. Saat itu Cinta Laura langsung ditawari untuk membintangi sebuah serial televisi. Tak ingin membuang kesempatan, Cinta Laura lantas menerima tawaran tersebut untuk menjadi bintang utama dalam serial Cinderella di episode Apakah Cinta Hanyalah Mimpi, yang juga diproduksi oleh MD Entertainment. Di masa 4 bulan pertamanya, di samping harus mengikuti pelatihan akting, Cinta juga ternyata aktif dan mengikuti kursus bahasa Indonesia, itu memang dikarenakan ia kurang lancar dalam berbahasa Indonesia. Dan setelah si cantik ini sukses membintangi serial tersebut, lantas Cinta Laura berhasil meraih penghargaan sebagai aktris ngetop di ajang SCTV Awards pada tahun 2007 dengan menyisihkan beberapa nominator lainnya yang diantaranya yaitu Marsanda, Siren Sungkar, dan Diyarama Dhani. Setelah usai duetnya dengan Ahmad Dhani saat menyanyikan lagu, Umbrella, milik Rihanna pada satu acara yakni ajang penghargaan yang diselenggarakan salah satu televisi swasta di Indonesia yaitu SCTV Awards tahun 2007. Kini Cinta Laura diberikan kepercayaan untuk membawakan lagu sebagai time song sinetron yang dia bintangi juga, yaitu Upik Abu dan Laura yang berjudul Yusei Aku. Dan lagu ini pun langsung menjadi hit juga dengan tempo yang upbeat untuk back sound dance. Tak hanya sampai di situ, Cinta Laura juga menjadi pemeran utama dalam sinetron ini yang berperan sebagai Laura, yaitu karakter gadis yang kaya dan juga sombong. Pada bulan Juli tahun 2008, Cinta Laura menghadapi sebuah masalah sampai dibawa ke pengadilan dengan MD Entertainment. Rumah produksi raksasa ini menggugat Cinta Laura yang telah dianggap menyalahi kontrak kerja. Namun, setelah menjalani beberapa kali sidang, akhirnya di pertengahan bulan Desember 2008 pengadilan memutuskan bahwa pihak Cinta bersalah dan harus menanggung ganti rugi material dan non-material sebesar Rp1.716.406.000. Tetapi, ia diberikan dua pilihan, antara membayar denda atau membereskan pekerjaan yang tersisa. Cinta akhirnya memilih untuk menuntaskan kewajibannya meskipun tetap mengajukan banding. Pada bulan Agustus 2008, Cinta Laura kembali tampil dan main sebagai pemeran utama dalam film pertamanya yang bertitel Oh Baby, yang bercerita tentang seorang gadis miskin yang cantik tetapi memiliki mimpi dan cita-cita ingin menjadi seorang penari. Disinilah beliau menunjukkan kemampuannya untuk berperan bersamaran di Pangalila, Tio Pakusadeo, Ridwan Gani. Untuk soundtracknya sendiri, kali ini Cinta Laura ikut menyumbangkan suaranya dalam lagu Oh Baby dan We Can Do It. Lagu ini bernuansa pop dance yang memang sesuai seperti ciri khas Cinta Laura yang sedikit lebih unik dengan campuran bahasa dan logatnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Usai membintangi sinetron Upik Abu dan Laura, Cinta juga membintangi sinetron Air Mata Cinta yang kala itu ditayangkan di stasiun TV swasta yakni RCTI. Ia juga tak hentinya mengembangkan karir di panggung olah vokal, bahkan duo maya. Grup artis wanita yang beranggotakan dua perempuan cantik ini mengajak Cinta untuk berkolaborasi bersama dalam single pengkhianat Cinta. Dan Cinta pun tak berhenti sampai di situ, album WST Beat Hits yang dirilis pada tahun yang sama menghasilkan duet antara Cinta dan Afgan dalam lagu Let's Get The Beat yang telah didaur ulang. Terima kasih telah menonton!